Halo, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya bisa sehat-sehat aja Semuanya bisa selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam gindungan Tuhan Nah, guys Kita hari ini Akan ngadain Dukta Cez Top part kedua Nah, yang kemarin kan minggu lalu Kita udah adain yang part pertama Itu bareng Mas Daniel Putra Dan sangat diberkati dengan semua kesaksiannya Hai Marsya, hai Jan, hai BJ, hai Arya Welcome to Dukta Cez Talk Nah, lanjut lagi Di minggu lalu udah aku sampaikan sebelumnya Kalau di part pertama kita sudah diberkati dengan kesaksian dari Mas Daniel Putra Yang sungguh luar biasa dan sangat memberkati kita Nah, di part kedua hari ini Kita akan kedatangan bintang tamu yang gak kalah luar biasa Dan yang masih sangat memberkati kita semua dengan Berbagai kesaksian dan kisah hidupnya yang pasti Siapa dia? Yang sudah lihat flyernya sudah pasti tahu dong ya Siapa bintang tamu kita hari ini Ada yang bisa kasih tahu siapa bintang tamunya Ya, bintang tamunya adalah Jerry Aldio Yeay, Jerry Aldio itu siapa? Dia adalah salah satu drummer yang Menurut saya sangat Gaya mainnya Dari gaya mainnya juga Dari cara hidupnya menurut aku sangat Bisa memberkati kita semua Nah Sambil nunggu Jerry Aldio-nya join Buat kalian semua yang ingin Request doa Yang ingin Yang masuk pertama dapet apa nih Mas Dapet salam dari bintang tamunya ya Oke Oh iya tadi Buat kalian semua yang Yang mau Yang mau Komen ataupun Ngasih Pertanyaan nanti bisa langsung komen aja Dan yang mau Dan yang mau untuk request doa Nanti bisa Langsung di komen aja nanti Atau bisa DM ke IG aku ya Oke kayaknya ini Bintang tamu kita udah Join Hai Samuel Simanjuta Bro Hai juga Oke langsung kita panggil aja Tanpa nunggu berlama-lama Dengan Drumroll Ini dia Halo Hai Jerry apa kabar Sehat Sehat ya Enggak Enggak ikutan apa takbiran hari ini Sudah pak kemarin pak takbiran Sudah ya Sudah Sudah Apa takbiran keliling dari malam Bapak Basro Bapak Basro ya Oke Ini kayaknya Sudah pencukuran hari ini Masih belum Masih mau tunggu lagi Masih belum ya Ini aku juga ini ada ini Wih Kayak habib Iya Biar menjalankan Sunnah ini Oke Ini pertama kita mau sapa-sapa dulu Halo ada Ray Fai Cristobal Ini ada Dan Kong Dan Kong Ini adalah Dramarnya Dramar keren Wow luar biasa Bisa nanti Di follow ini nanti Oke Guys Tanpa menunggu berlama-lama Berhubung Sudah ada Datang ini bintang kamunya Dan berhubung ini Hanya 60 menit Ataupun 1 jam Kita langsung saja ini Ke Gestar kita di hari ini Ada Bro Jerry Aldio Gestar Oke Jer Gimana Tabar ini Gimana kabarnya Baik sih Baik Setelah OTP 2 minggu kemarin Baik sih Makin Melebar ke kanan Ke kiri ini Kayaknya Semakin kurus Pak Makin kurus ya Turun 5 kilo Saya Bagian mana yang Yang apa turun 5 kilo ini Pipinya masih Memang Masih kebanyakan Cemilan Masih Cemilan di pipinya Ya memang kan Karena Ya gimana Jir 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 bentar Suaranya agak kecil ya Halo Halo Kecil gak Halo 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 Ah Ya Yes Nah Kemarin Oke Menyiksa Banget Si ya Apalagi kan Memang bener-bener Gak ada Aktivitas Jadi Menyibukkan diri Dengan Olahraga Bagi sama Sore Pertama kali Ini olahraga Tidak Akhirnya ya 2 minggu kemarin Tiap hari Cek badan Akhirnya Setelah masa ODP Cek Terakhir turun 5 kilo Oh Yang awalnya Jadi 75 Ada Ada sisi baiknya juga Berarti ya Ada sisi baiknya Ada sisi baiknya juga ya Semoga kalian ODP Sumpah ya Ya jangan 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 Tengking dalam Nama Yesus Gimana Gapak Medan ini Medan Sejauh ini Berhubung karena Banyak penduduknya Apa titisan dari Wiro Sableng Jadi masih rame Kebal Sokebal Oh iya Memang Karena Gizinya juga Sangat Disupply Dengan baik Kayaknya Jadi Kisinya terlalu Banyak Babi guys Ya benar Ada positifnya juga Babi BPK ya BPK BPK Nanti Kapan-kapan Saya main ke Medan Udah lagi dong Iya bisa Masuk 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 Kelis Kenapa Dua hari lagi konser disana Wow Mantap Oke Dua hari nanti Jalurnya Via Darat nanti Naibis Gondrong Temenan Di dalam Oke Jer Ini kan Apa Oh eh Ada bilang restu Ini Ini apa Drummer juga Bilang Bilangnya Drummer Oh ini ada DGS DGS itu Drummernya DGuru bro Keren DGS itu Iren Maria Halo mas Itu adikku Jualan Jualan Riceball ya Jualan riceball Gimana Surabaya Di Sini Di Medan Oh Ada kan di Surabaya Bisa kirim langsung ke saya Bisa 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 nanti Nanti dipaketin Riceball Siap Oke Jer Ini Kan banyak Apa teman-teman Mungkin yang Belum tahu ya Mungkin banyak yang Belum kenal juga Siapa sih Jerry Aldiun Sebenarnya Nah Aku sendiri juga Nggak tahu Bisa Menceritakan Backgroundnya Sedikit banyak Halo semuanya Saya Jerry Aku salah satu Dramatis Sun of Press Semoga kalian tahu ya Sun of Press Itu apa Aku gabung Sop itu Di 2016 Kalau nggak salah Itu Aku masih Kelas 2014 2014 Itu aku Kelas 3 SMP Itu aku Pertama kali ini Gabung Di Sop Yang Dan main Yang lagu Berlari Yang Kapan hari Mas Dari Belajar Kita Aku yang Fitting Bajo Tapi dia Yang Apa ini Yang pake Di lagu Itu Jadi 2014 Aku gabung Sop Itu Ya 2014 Terus SMP Itu Aku orang Salah satu Orang yang Paling muda Di Sun of Press Waktu itu Yang lainnya Udah pada 20an Aku masih 17 tahun Mungkin Kalau Mau Lihat Videonya Mungkin Ya Colun Banget 14 Masih Kurus Masih Kurus Banget Kurus Kurus Itu 55 Jadi Setiap Setiap Nggak Tahu Kenapa Setiap Live Recording Setiap 2 Tahun Sekali Itu Aku Selalu Naik 5 10 10 Kilo Wow 2014 Aku 55 2016 65 2018 75 Yang SOP kemarin Aku 85 Sekarang Turun Kayaknya Udah Siklus Ya Siklus Kalau Live Recording Pasti Naik Itu Ada Faktor Apa Boleh Bagi-bagi Faktor Faktor Apa Jadi Kita Harus Makan Banyak Harus Makan Asupan Ya Apalagi Latihannya Lama Terus Malam Dari Jam 9 Sampai Mungkin Kelar Jam 1 Sampai Jam 12 Jam Satuan Jam 12 Jam Satuan Kelar Dari Jam 9 Malam Soalnya Kita Latihannya Selalu Malam Soalnya Mungkin Kelar Kelar Dari Kita Apa Ini Kerja Ada yang Kerja Ada yang Apalah Itu Jam Aman Namanya Itu Jam Sekian Itu Nanti Jadi Sampai Sekarang Masih Sama Sonopress Soalnya Sonopress Juga Ini bukan Suatu Grupen Atau Apa Benar-benar Dari Grupen Sonopress Ini Ibaratnya Benar-benar Dari Nama Tim PAW Alfa Omega George Gitu Misalnya Yang sering Tanya Sonopress Personnya Berapa Oh Banyak Kita Soalnya Soalnya Dari Kita Sonopress Itu Tim PAW Sendiri Tim PAW Dari Alpha Omega Dari Palangka Dari Jakarta Surabaya Yang DPU Surabaya Yang DDKT Semua Musisinya Itu Sudah Kita Anggap Sebagai Soundopress Jadi Kalau Misalnya Kita Ditanyain Soundopress Tanya Berapa Banyak Gitu Jadi Yang Sering Tampil Di panggung Sering Main Di Video Video Yang Di Sonopress Itu Mungkin Pesan Yang Dikasih Pesan Pesan Menopress Ini Mungkin Kita Nanti Mungkin Nanti Bilang Nonton Nggak Nanti Bilang Bakal Ya Main Di Video Atau Di Live Reporting Juga Gitu Oke 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 Wow Dari Umur 17 Tahun Sampai Sekarang Berarti Buat yang nonton ini Kalau bagi kalian yang Merasa masih muda Jangan minder ya Kasih tunjuk aja Apa yang kalian bisa Aku dulu minder banget Serius, apalagi kan aku backgroundnya Musikalitasnya gak terlalu tinggi Dan aku background Sekolah musik cuma Berapa bulan itu karena biasiswa juga Jadi gak terlalu pure Aku orang Musik atau apa Jadi mungkin karena waktu itu Kesempatan banget Waktu itu pertama kali latihan Dan aku pertama kali tau soal metronom Itu aku Dapat apa ya Kalau kasar-kasarnya cacian magian dari Produser dari ini, gimana sih menmu Gini-gini Kalau kayak gini, bakal belajar Sampai pernah itu aku waktu 2017 Aku ingat banget waktu itu aku gak punya HP Android Dan itu waktu itu susah banget Kita beli Android kan Mahal banget kan HP BB Sedangkan Latihan atau live recording Kita harus on tempo Kita harus pakai metronom Sedangkan aku sendiri untuk latihan pakai metronom aja Gak punya alat Gak punya alat Gitu kan Sampai sekarang Gak punya alat untuk Apa Cuma Pikirku Itu bukan salah satu Untuk kamu gak bisa bertumbuh Atau Gak bisa Next level Justru dari itu Kamu gimana caranya Next level Dan bertumbuh Kalau gak ada tantangan kayak gitu Mungkin aku gak bakal bisa bertumbuh Atau next level Mungkin dengan Ya dengan Terima apadanya Dengan kondisi waktu itu ya Kalau mikro Ya harus Ya harus dipus Apa caranya Gitu kan Sampai akhirnya Memang sampai Aku benar-benar Pernah waktu Waktu Apa itu Waktu latihan Aku merasa kayak Rasanya aku benar-benar gak mampu Rasanya aku benar-benar gak mampu Main live recording Atau Take di rekaman ini Cuma dari kitanya sendiri Ya kitanya sendiri loh Harusnya kitanya sendiri itu kan Gak layak dihadapan Tuhan Yes Tapi bagaimana mestinya kita menanggapi hal itu ya Sampai kapan kita Kepikiran kayak Ya harus sampai gini aja Ya harus sampai gini aja Kamu gak bakal naik Keputu Yes Benar Oh iya Waktu itu Aku cerita dengan hal gini Aku pernah ngalamin Satu kejadian Mungkin Isah masuk Isah motivasi Buat teman-teman ya Waktu itu Aku Ngiringin Sidney Muhede Gereja 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 ngundang Sidney Muhede Terus Kebetulan aku ditunjuk Untuk main Wow Kesempatan dong Buat aku bisa ngiringin Seorang Leader Worship yang keren Di Indonesia Iya kan Yes Di luar negeri pun Siapa yang gak kenal Sidney Muhede Benar Ada waktu itu Ada worship night Dekat Sidney Hari Senin Dan Hamin Satu Di hari minggu itu Aku udah minta Pantian untuk Lagunya dia Apa untuk Supaya kita Bidang ulit kan Akhirnya itu Baru dikasih Hamin satu Tapi malem banget Disitu Aku dikasih Dua belas lagu Dan Hampir Semua lagu itu Aku bener-bener gak ngerti Bayangin Aku gak bisa baca Note Gak bisa nulis Parti Yes Nah inget Beatnya gimana Partnya ini Akhirnya Langsung Ternyata Akhirnya ada latihan Terkandang Langsung sound check Latihan bentar Terus Langsung konser Acara Itu Kalau gak sampai itu Mas Andra nonton gak ya Oh iya Ada-ada Ada Mas Andra Mas Andra yang main gitar juga Sama Mas Bagio Nah waktu itu memang Akhirnya kita latihan kan Aku ngulik Akhirnya aku nulis Dengan Part yang Aku tahu sendiri Dengan bahasa yang Aku tahu sendiri Yang nulis part Ini Katokannya Empat per empat Atau apa Seberapa Akhirnya Aku Bodohnya Aku Aku gak sampai mikir Kalau Kak Sidney itu Pakai metronom Harus pakai metronom Mata apa Dan zaman itu HP ku Kalau masih Ditancapin sama metronom Pakai kapol aus Itu kan Langsung mati Langsung HP cina Tahu aku Tahu aku Tahu aku Ditancapin kapol aus Mas mati Akhirnya Aku gak pikirkan Sampai Oh Kak Sidney Ngapain sih Pakai metronom Pasti dia on tempo Sampai akhirnya Aku main Main-main Waktu latihan Kasidney Nyamperin aku Bro gak pakai metronom Hah Oh iya Kak Aku lupa Sampai akhirnya Ada Ada salah satu Kuesra Kuesra ya Kalau gak salah Kuesra itu ngomong Gimana Aku gak menjeleng-jelengkan Kuesra atau apa ya Cuma Thank you Sama Kuesra Kuesra datang ke aku Nanti bakal ada Kenapa Kuesra mau Bintang kayak gitu Kuesra datang Nyamperin aku Kamu ini Malu-malu Gereja Kalau mainmu kayak gini Kamu malu-maluin Soalnya Ini Kasih nih ya Kan Akhirnya Aku dalam hati Disitu Yaudah Gimana lagi ya Kan Atau memang aku salah Aku Wah aku dicacut lagi Sama beberapa orang Waktu latihan itu Serius Aku dicacut lagi Sampai aku Waktu itu ada Mas Dhani Di bawah Akhirnya aku chat Mas Dhani Mas Aku terakhir pelayanan ya Aku chat Mas Dhani kayak gitu Aku ngomong ke Mas Bagai juga Mas Aku terakhir pelayanan ya Kedepan aku gak mau ke gereja Gak mau pelayanan lagi Aku ngomong gitu Sambil nangis Sambil kayak Ya kayak Sedih banget Aku ngomong kayak Aku gak mau pelayanan Aku gak mau Gapeng-gapeng ke gereja lagi Sampil akhirnya Udah kan Setelah latihan Setelah latihan Berapa menit Kak Cid didadangin Nanti main Sengofil kita lah Sedinamika kita Jalannya gimana Akhirnya setelah Satu latihan itu Ada satu jam setengah Untuk ke ini kan Ke konsernya Itu ngulik metronom 12 lagu Ngulik 12 lagu Dengan kayak Dengan Dengan Ngulik lagi kan Beberapa part Yang aku udah diafalin Sampil akhirnya Sampil akhirnya itu Aku main itu Dengan hati yang Kayak Dendam atau apa Cuma dari waktu Perlanggu pertama itu Aku kayak Menegur diriku sendiri Kamu gak bisa melayan Bani Tuhan Kalau misalnya hatimu Sendiri gak beres Bener Sama halnya Kayak Kamu gak Gak akan bisa Bawa orang ke sana Kalau kamu sendiri Belum bisa Menangkapkan yang di sana Sama halnya Kayak misalnya Mas Yopi ya Tau lah Tau gak mas Jalan ke Durian Durian Uco Gak tahu Nah Itu soalnya Sampil akhirnya Udah pernah ke sana Beda lagi Kalau misalnya Kayak aku Eh mas Ikut aku ke Durian Uco Lewat mana Aku juga gak tahu Sampilnya kayak gitu Kita gak bakal bisa Bawa orang ke sana Kalau kita belum bisa Merasakan Yes Belum bisa ke sana ya kan Sampilnya kayak gitu Kamu gak bakal bisa Bawa orang masuk Kadirat Tuhan Kalau kamu sendiri Belum masuk Kadirat Tuhan Yes Bener banget Sampil akhirnya Aku memang Aku pertama Aku gak peduli Omongan Dan aku Waktu itu Bener-bener Main gak lihat Jumaat Gak lihat Memang musik Aku hanya dengerin Metronom Dengerin MD Mulderin instrumen Sama dengerin Suara kat sini Main dengan apa adanya Sampil akhirnya Setelah konser Ini yang bikin aku Tambah nangis lagi Asini nyamarin aku Ini yang tak maksud bro Kamu keren Luar biasa Beberapa orang yang Jujur ya Beberapa orang yang cacu maki aku Waktu itu Datang nyamarin aku Aku sangat terberkati Dengan apa yang kamu lakukan Sorry ya soal tadi Gila Yes 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 Keren banget Ada Paul Ada mas Paul nih Wow Hai Mas Paul Halo brother Selamat duduk Bayunya Lucu banget Bayunya mas Paul Geva Michael Thor Michael Thor Ini Gambarnya HFC Wow Jer Bener-bener Kalau menurut aku ya Itu Kalau aku jadi Jerry Juga pasti Ngerasain hal yang sama Dan aku rasa Rata-rata yang Sudah Sudah melayani Di Apa gereja juga Pasti Sudah pernah merasakan Hal demikian ya Yang membedakan Yang membedakan Setiap orang itu Adalah Kalau yang kau tanggap tadi Mengenai Gimana orang tersebut Memandang Masalah tersebut ya Gimana Gimana Caranya Setiap Orang tersebut Yang Menghadapi masalah tersebut Memandangnya itu Seperti apa gitu Kalau Memandangnya dengan Baik Memandangnya dengan Apa positif Pasti Akan bisa melewatinya Dengan Baik juga Dan pasti Yang Merasakan Yang Mendengarkan Gimana Gimana kita main Juga pasti Sangat Diberkati Itu sih yang Paling penting Aku dulu aja Kalau Pernah Dapetin Biasiswa kan Les musik Di sekolah musik Indonesia Itu ya Penuh Perjuangan sih Jadi Kalau Berangkat Maupun pulang Itu Harus naik Gondang ganti Naik mobil Gaya gak Gaya gak Gaya Gaya banget Mobilnya Orang Tapi Mobilnya Orang Dari sini Ke sini Serius Dari sini Ke situ Dari Lampu merah Ini ke Lampu merah Itu Dulu Gitu Setiap Jam 6 Sama Jam 7 Jadi Jam 5 Berangkat Cari Cari Tebengan Pick up Ini Pulangnya Nanti Cari Gitu Ganti-ganti Mobil Saya Banyak Uang Ya Anda Telah Lulus Melewati Proses Hal demikian Emang Satu aja HFC Kebatan Ya Pak Megau Oke Jer Nah Ada Gini Yang mau Aku Tanya Kan Seperti Yang Udah Beberapa Minggu Kemarin Diposting Di IG Story Mungkin Ada juga Yang Lihat Apa Teman-teman Ini Bahwa Kalau Jerry Ini Kemarin Sudah Pernah ODP Ya Dinyatakan ODP Corona Itu Gimana Ceritanya Itu Kok Bisa Gitu Gimana Ceritanya Bisa Diceritain Buat Kalian-kalian Yang Masih Sofrady Dengan Corona Itu Waktu Itu Aku Siang Itu Aku Ketempeti Temanku Kan Temanku Itu Memang Sona Merah Cuma Waktu Itu Aku Membalikan Alat Rekaman Itu Soundcard Soundcard Yes Membalikan Kesana Ketempeti Kemudian Waktu Aku Dateng Biasanya Itu Gak Pernah Kalau Tiap Kali Aku Kesana Dia Selalu Bikinin Aku Susu Soalnya Kalau Aku Kesana Selalu Minta Dibikinin Susu Aku Cuma Disuruh Di depan Disuruh Disini Soalnya Enggak Arti Kenapa Aku Akunya Sendiri Ngikutin Kata Tuan Rumah Pulang Pulang Selang Berapa Menit Aku Langsung Tidur Langsung Tidur Itu Selisih Habis Bangun Tidur Tiba-tiba Bada Dada Dari Kayak Barang Panas Atau Apa Itu Ditempelin Satu Barang Panas Ditempelin Barang Panas Dan Nafas Itu Kayak Bunyi Gitu Dan Cuma Pendek Dan Akhirnya Pikirku Paling Gak Apa-apalah Mungkin Karena Apa Nanti Alam Mandi Tambah 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 Beneran Tambah Menjadi Jadi Bawa Rumah Sakit Rumah Sakit Ditangani Situ Sken Rekam Jantung Oksigen Untung Ternyata Normal Cuma Waktu Itu Memang Katanya Kebetulan Juga Dokter Yang Nangan Dokter Yang Nangan Bungku Nah Padahal Waktu Itu Memang Kan Indonesia Lagi Sensitif Kan Corona Kamu Sakit Atau Aja Kamu Digantakan ODB ODB Sampai Akhirnya Dokter Menyatakan Gak Apa-apa Ini Mungkin Asam Lampung Naik Gitu Kan Juga Jalan Ke Corona Waktu Rapid Test 2 Jum Nunggu Hasilnya Juga Negatif Tonduktif Akhirnya Kan Emang Aku Dinyatakan ODB Karena Dua Kenyata Itu Terus Sama Aku Dari Rumah Sakit Soalnya Rumah Sakit Itu Zona Merah Siapapun Yang Habis Dari Rumah Sakit Dinyatakan ODB Soalnya Sarang Virusnya Kan Ada Disana Pasien Pasien Ini Kan Virusnya Bakal Dihabisin Disana Juga Gitu Dan Akhirnya Doktor Menyatakan ODB Itu Sih UDB Dua Minggu Aku Dinyatakan Non-reaktif Jadi Bener-bener Terhindar Dari Covid Tapi Bukan Berarti Kedepan Aku Gak Bisa Covid Bisa Saja Gitu Cuma Untuk Sementara Ini Puji Tuhan Non-reaktif Itu Sih Sebagiannya Sekarang Puji Tuhan Sembuh Wow Sampai Tadi Bisa Kalau Turun 5 kilo Kalian Yang Kalian Yang Nonton Tadi Yang Mengikuti Ibadah Di AOC Jerry Tadi Yang Main Drum Setelah Sebulan Nanti Comeback Ya Tadi Berarti Yes Aku Secara Pribadi Aku Pas Nonton Tadi Aku Merasa Diberkati Yes Oke Jadi Bagi Bagi teman-teman Yang Merasa Masih Merasa Menjadi Titisan Wiro Sabung Dan gak takut Sama Covid Dipikirkan Kembali Gimana Kalau dadanya Ditimpa Barang Panas Dan Katanya Isu-isunya Lagi Sering Kistru Soal Covid Iya Benar Karena Kan Karena Kan Ya Kayak Apa Teman-an Tahu Sendiri Orang Medan Tuh Gimana ya Kalau dibilang Enggak Kayak Kayak Stefani lah Iya Kayak 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 Stefani lah Nonton Dia Antara Dilema juga Si Jer Kalau di Medan Ini Di Satu Sisi Kita Ingin Ikut Apakah Pemerintas Sementara Di sisi Di sisi Lain Juga Yang Namanya Apa Sejengkal Perut Ini Juga Harus Diisi Setiap Harinya Jadi Daripada Mati Kelaparan Mending Ya Nebas Corona Gitu Mungkin Itu Sih Mungkin Cuma Ya Aku Nggak Nyalain Orang Medan Nggak Nyalain Siapapun Semoga Kita Semua Selalu Dalam Lindungan Tuhan Amin Itu Aja Namun Harus Dengan Prosedur Prosedur Yang Sudah Ditetapkan Pemerintah Juga Pakai Masker Kemana Mana Punya Sarung Tangan Rajin Cuci Tangan Itu Sih Ini Aku Mau Siapa Eh Itu Stefani Katanya Hai Putri Ini Yang namanya Putri Yosefin Ini adalah salah satu Murid aku Murid pedram Dia cewek Drummer dia Keren banget Cuma ini Oke Next Pertanyaan Lagi Mungkin Ini Gimana Suka Dukanya Sama SOP Ada Hal-hal Lucu gak Bisa Diceritain Kan Udah Dari 2014 Sukanya Dula Dukanya Dulu Dukanya Dibajat Yes Bisa Duga Sama Saya Ceritain Tadi Dulu Saya Punya HP Yang Saya Pakai Metronom Atau Apa Dulu Sama Lagi Karena Aku Di SOP Gak Pernah Pulangnya On Time Pulangnya Rajin Rajin Atau Selalu Gak Rajin Mas Dari Pagi Ketemu Pagi Bukan Sembali Aki Apa Cira Sembali Aki Dukai Dukai Apa Sukai Gak Gak Vilans Vilans Ya Dukai Itu Waktu itu Memang Kita Kita Dari Seki Latian Pulang Pulang Pagi Pulang Pagi Terus Dari Jam Sekian Sampai Pulang Pagi Waktu Itu Aku Mas Sandra Saksinya Aku Sering Bawa lo Sekolah Lo Tanya Mas Sandra Lo Satu rumah Sama Mas Sandra Sekolah Libur Gurunya Seluruh Libur Udah Sampai Habis Latian Udah Cabut Enggak Gak 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 Cabut Langsung Kalau gak Skol Gak Skol Cuma Dari Alasan Buat Bolos Mas Sandra Itu Sih Terus Itu Lain Itu Adaptasi Ya Mungkin Beberapa Temen SOP Kan Yang Orang Orang Yang Hebat Kan Itu Soal Musik Keren Kata Kita Gak 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 Misalnya Gini 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 Aku Sampai Gak 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 Bahasa Apa Padahal Bahasa Musik Tapi Gitu Kan Tapi Aku Dapat ilmu Dari mereka Juga Dukanya Duka Yang Menjadikan Suka Akhirnya Aku Gak Tahu Soal Musik Bener Soal Apleton Soal Mixer Kalau Soundman Itu Aja Mas Sandra Akhirnya Tahu Soal Mixer Kalau Suka Suka Yang Paling Bisa Yang Tak Laguin Kalau Yang Kesatunya Kena Bisa Keliling Kota Kita Kita Keliling Keliling Kota Jalan 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 Bisa Keliling Jalan 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 Gitu Oh itu di komen sama Stefani tuh Padahal kamu seneng kanjer bolos katanya Bolos itu adalah nilai plus dari sekolah Banyak sukanya pastinya Yes, bener Kata Mas Chandra Bekerja di ladang Tuhan Selalu manise, kata orang Ambon Gitu sih Ini rasanya Ntar aku lagi ya Iya Muter-muter terus Ini ada Johan Atang ini Johan Atang ini adalah Keyboardist andalan Di gereja saya ini Andalan ini Sering-sering chat kok sama dia Dan dia Dan dia sekarang adalah Seorang Content creator juga nih Suka bikin lucu-lucu Halo Cher Kayaknya masih Berhubungan dengan sinyal Agak Agak Wah Jerry Aldio live Bentar ya guys Kita akan panggil lagi mungkin Mungkin dia ada gangguan sinyal Dan bagi teman-teman juga Yang ingin mengajukan pertanyaan Ataupun ada Yang ingin didoakan Bisa silahkan Live komen kalian Atau bisa DM ke IG aku Ada yang ingin ditanyakan sama Jerry nya Sambil tunggu Jerry nya balik Bentar kita tanya Sama Jerry nya Sekarang sudah jam 6.38 Ada sedikit Waktu lagi Bentar ya kita akan panggil lagi Ya mau tanya Mau tanya apakah SOP akan membuat album baru di tahun ini atau tahun depan Oke bentar ya kita akan Oke pertanyaan dan akan tanya ke Jerry nya Sambil kita panggil lagi Jerry nya yang masuk Sebentar Oke sebentar kita akan undang lagi Jerry nya Oke sini aku juga mau nyapa Mas Chandra Hai Mas Chandra Sehat ya Mas ya Mas Chandra ini adalah gitaris Gitarisnya SOP Salah satu Salah satu pilar ya dari SOP Kalau bisa kugulang ya Dia ini sangat Banyak juga Berkontribusi Atas Album-album SOP Ini kita undang lagi Jerry nya untuk masuk Parah banget nih jaringan Iya bener banget Hei halo kembali lagi Jaringan ya Jaringan parah Iya Ini Ini ada yang nanya tadi Ada yang nanya tadi Ray SOP apakah ada rencana untuk Album baru di tahun ini atau tahun depan Tahun ini sih rencana ada Sekalian kan kita perayaan 10 tahunnya SOP Rencana sih November Tahun ini Cuma dengan kondisi pandemi kayak gini Kita masih belum tau Apakah jadi atau tidak Sama kayak halnya kayak GBCC kan Harusnya dia Maret ada live recording Harusnya diundur lagi Sampai gak tau kapan Gitu sih Harusnya ada November tahun ini Sekalian perayaan 10 tahunnya SOP Gitu Cuma gak tau lagi Antara diundur atau Gimana dengan kondisi pandemi kayak gini Cuma sih beberapa lagu udah masuk di Youtube Lagu baru-barunya SOP Yes Jadi begitulah ya Ray Udah dijawab nih pertanyaannya Rencananya ada Bulan November Cuma karena kondisi pandemi Gak tau diundur sampai kapan Jadi seperti itu Oke ada lagi yang mau bertanya Mungkin Ini Yohan Atang Mas Siaranya nanti jangan dihapus ya Mau nonton lagi soalnya Kalau nonton Live jaringanku gak memungkinkan Oke Yohan Nanti akan ku posting Oke ya Ray Faya Cristobal Nanti kalau ada Kesempatan Dan November Bisa bisa Nanti di Di post di feed Oh Di feed IG Yes Nah nanti kalau Ada kesempatan Dan semua ini sudah berakhir Sebelum November Iya Benar Benar Sebenarnya tambah parah nanti Oke Ini berhubung Berhubung Sudah jam 6.42 Apakah ada lagi yang mau bertanya Oh ini Putri Bertanya Mas Jerry Latihan dramnya Satu hari berapa jam nih Latihan dramnya itu Ditanya tuh Sehari berapa jam Pertama Pertanyaannya yang menjepek Karena Si Putri ini Kuliah sambil kerja Kuliah sambil kerja Putri ini kuliah sambil kerja Jadi kadang gak punya waktu untuk Kerja Aku kerja Sekolah Sama nge-band Waktu itu Kalau tidak Latihan Apat jam per hari Jujur Kuliah Ini Gak Darang sih Darang banget latihan Kalau misal kayak Wah pengen banget Ngedram Ya datang ke gereja Latihan ngedram Ngedram Cuma kalau latihan tiap hari Mungkin Sticking doang sih Sticking-sticking doang Pakai metronom Ya sekitar Kalau aku sih Secapeknya tanganku sih Kalau gak bisa Dipaksa kayak Berapa jam Berapa jam Secapek tanganku Kalau misalnya setengah jam Cukup Ya dari Aku biasanya dari 100 Sampai 150 bpm 100 Single stroke Parapidil Sampai 150 bpm Itu aja sih Sticking Simple Kalau latihan drum Gak punya drum Saya Itu guys Jadi putri Latihannya Secapeknya tangannya Ya Yang gak punya Alat Yang gak punya Apa drum Bisa Bisa Numpang Latihan di gereja Kalau gak punya Gak punya alat Juga bisa Sticking-sticking Bisa di Sticking di lantai Atau di bantal Ya Dimanapun Bisa sticking sih Asal ada kemauan Dimana ada kemauan Pasti ada jalan Di badan orang Di badan orang Oke lagi Ini jam 6.44 Sekitar 10 menit lagi Kita akan Mungkin akan Close ke Bagi yang ada Silahkan Oke Apa lagi Ini Pertanyaannya Nah Jerry kan ini Orang Sebagai Orang yang Sudah bekerja Ya Jerry Jerry ini Sudah bekerja Nah Kondisi Di kerjaan Sendiri gimana Jerry Di masa pandemi Ini Jerry Kerjaan Sampai saat ini Cuma ya Apalagi kan Di sisi lain Apalagi kan Saya marketing Penjualan Beberapa bulan Ini Turun drastis Bang Sih Gitu Jadi kayak Puji Tuhan Masih bisa Bisa Berlanjut Maksudnya Tidak sampai Benar-benar Perusahaan Tutup Atau Tutup sementara Atau gimana Puji Tuhan Masih jalan sih Masih lancar juga Cuma Pengurangan Jam masuk Jadi ada yang Benar-benar Beberapa Ada yang Benar-benar Berapa Staff yang Harus Tetap masuk Dan masuknya pun Gantian Hari ini masuk Besok libur Hari ini masuk Besok libur Bukan libur sih WFA WFA Oke Oke Jadi Buat Apa teman-teman Yang belum tahu Kalau Jerry ini Bekerja di Salah satu Perusahaan Apa Toko buku rohani Ya Jerry Gak usah dibilang ya Toko buku rohani Dan Jerry Dan Jerry ini Sebagai apa Jerry Di situ Bisa diceritain Posisinya Sebagai apa Di sana Distributor ya Atau apa ya Jerry Benar Mencetak bukunya sendiri Pemilik bukunya Ya 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 Oke Oke Sekarang sudah jam 6.47 Mungkin kita akan Harus diakhiri Banyak yang pakai ini Aku rasa Banyak yang pakai Ini jam segini Oke Mungkin Bisa langsung ke Request doa aja ya Dan akan Senggera kita Tutup Duktak Cestok Part kedua ini Oke Ini Mungkin bisa Didoain Nanti bisa Langsung DM aja Maaf Yes Benar Jerry Mungkin bisa Bantu didoain ya Halo 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 Tengar mas Yes Di hp ku masih muter-muter Waduh Dia left lagi nih Oke Jaringannya Mungkin ya Jadi buat teman-teman Yang baru Baru gabung Mungkin Nanti Live ini Bakal aku Post di feed aku Jadi nanti Buat apa Teman-teman Yang gak bisa Bertanya Bisa langsung DM aja Ke aku Ntar Mungkin bisa Aku jawab Nanti Di DMnya Disini Jerry Aldionya Keluar lagi nih Karena jaringan Yang bisa kita undang lagi Oke Bisa kita undang lagi Oke Buat teman-teman Mungkin yang Ingin Ada yang ingin Didoakan Atau Bisa Mau cucol Atau apa Ada request doa Bisa disampaikan Ke komen Atau ke DM IG Oke Ada Sudah ada satu ya Ini Jerry Akan kita undang Sambil menunggu Ini Jerry Kita undang Untuk join Teman-teman Ini sudah Jam sudah menunjukkan 6.51 Kita akan Closing Segera Duktak Cestok Part kedua ini Sambil menunggu Jerry Untuk masuk Kembali Aku mau nyapa Hai Lependi FND Siotang Ini adalah Orang yang Luar biasa Dia bisa Lakukan Banyak hal Oke Ke Ini jaringannya Jaringannya Jerry Jelek Kita akan Coba undang Lagi ya Teman-teman Kita coba undang Lagi Buat teman-teman Buat teman-teman juga Yang ingin Bertanya Pertama aku Ngu Aku ngecapin Makasih banget Buat teman-teman Yang udah nonton Di live ini Yang udah nonton live ini Semoga Isi live ini Bisa memberkati Kalian semua Dan juga Semoga Kita semua yang udah nonton live ini Bisa Selalu berada Di amal Lindungannya Tuhan Kayaknya Sinyalnya Jaring gak bisa Dih ini Berulang kali Aku masuk Tapi sinyalnya Muter-muter Terus Coba Sekali Lagi Kita masuk Kalau gak bisa lagi Mungkin kita akan Akhiri Duktak Cestok Malam hari ini Oke Kita akan undang Sekali lagi Coba undang Sekali lagi Apakah bisa Semoga bisa Berlubung sinyal Juga lagi Parah Parahnya Kita akan Coba undang Sekali lagi Gimana Ini Kita akan undang Sekali lagi Coba Oke Wah Halo Akhirnya bisa Kembali lagi Oke Ini Mungkin Langsung Langsung aja Ini Ke request Tadi udah ada yang request Minta tolong Didoain soal Kesehatan Semoga berada Soal dalam Lindungan Tuhan Siapa itu Ada Tadi atas Nama Rebecca Tadi Tadi doain Oke Bapak Yopi Bapak Yopi Doa Tapi bintang Kamu biasa Yang doa Saya Berdoa Oh iya Oke Saya yang doain Berarti ya Bapak Yopi Kan berdoa Oke Ayo Sebelum Sebelum Gak jelas Sebelum Bakal sinyalnya Bakal error Oke Langsung saja Sorry teman-teman Sorry Sorry Yes Sinyalnya agak Buruk disana Oke Sebelum Ini berakhir Kita akan tutup Dalam doa Mari kita Satu dalam doa Mari kita Satukan hati kita Kita berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Atas Kebaikan Kebaikan Kehidupan kami Ya Bapak Kalau kami boleh ada Sampai dengan saat ini Ya Tuhan Kami yakinan Tersemangkanlah Kehendakmu Ya Tuhan Tersemangkanlah Kebaikan Mata hidup kami Ya Bapak Ya Bapak Di malam hari ini Habamu mau berdoa Buat Bangsa dan Negara kami Indonesia Ya Bapak Agar kira-kira Engkau melindungi Anak-anakmu Ya Tuhan Dimanapun kami berada Ya Tuhan Lindungi kami Dari segala Bentuk macam Virus dan segala Bentuk macam Sakit-penyakit Ya Tuhan Kami Kami mohon ya Tuhan Agar kira-kira Engkau Allah yang selalu Melindungi kami Dan menawangi kami Dengan tanda darah Ya Tuhan Amamu Buat Jerry Aldio Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Buat kesempatan Hari ini Ya Tuhan Yang sudah Engkau berikan Kami bisa Share Ya Tuhan Kami bisa Berbicara Ya Tuhan Kami bisa Berbicara Banyak hal Ya Tuhan Kami mohon ya Tuhan Agar kira-kira Engkau memberkati Jerry Lebih dan lebih Lagi ya Tuhan Engkau pakai Dengan lebih Lalu biasa lagi ya Tuhan Dan Jerry Bisa menjadi berkat Dimanapun Dia berada ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Sambamu Jauh Mau berdoa Buat siapapun Yang sudah Menonton live ini ya Tuhan Agar kira-kira Engkau memberkati Mereka ya Tuhan Engkau Melindungi mereka Dengan kesehatan ya Tuhan Dan Kau jamah Mereka dimanapun Mereka berada ya Tuhan Agar kiranya Dengan live yang Sudah dilakukan ini ya Tuhan Dapat memberkati Amin 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 Thank you Thank you Thank you Jer The last but not least The last but not least Foto Halo Foto ya Satu dua Oke Mbak Ica Bermasuk nih Mbak Ica ini Aduh Mbak Ica Mbak Ica Bermasuk nih Kapan-kapan Kita mau live lagi nih Yes Boleh 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 Bisa nanti Nanti diatur lagi Waktunya Kita live lagi Thank you Jer God bless Salam buat Thank you Semua yang disana God bless Oke ya Sehat-sehat terus Oke terima kasih buat kalian semua yang udah nonton live ini Semoga kalian diberkati Dan tunggu Minggu depan kita akan ada Dukta Cestok Partiga Siapa bentang tamungnya Tunggu saja Terima kasih yang udah nonton God bless you all Semoga ini bisa memberkati kalian semua Thank you Bye-bye 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 Bye-bye